Sobat Ji, Sobat Print Media Verticalizer Hari ini sangat istimewa Sebelum kita melakukan pembukaan di Surabaya Printing Exposed 2024 Dan kita sekarang berada di markasnya Gadi Murni, boleh sebut seperti itu ya Bapak? Boleh, silahkan Nah, setelah beberapa hari yang lalu ada Rucker secara non-stop dan maraton 2 hari nih Sebelumnya saya ke Pak Rudi Sundardi dulu Pak Boleh, boleh Pak Karena Rucker pertengahan tahun ya Ya, seperti itu berarti mengevaluasi sebelumnya dan juga kira-kira harapan ke depan Nah, boleh coba disampaikan Pak Apa yang terjadi pada Rucker itu dan mengevaluasinya apa yang perlu diperbaiki plus minusnya Oke, terima kasih Pada Rucker kemarin itu kita banyak membahas Evaluasi yang lalu dan yang akan datang Kita evaluasi kekurangan kita yang lalu apa, lalu yang ini kita benai lah Ya, dari semua BM yang hadir di Surabaya memberikan satu masukan yang sangat luar biasa Ya, yang kalau menurut saya pada waktu-waktu yang lalu Rucker-Rucker yang lalu itu BM-nya itu pada kurang semangat ya Nanti kali ini BM-BM ini semua semangat saya punya sales manager semua yang terlibat dalam RuckerNAS tersebut Wah, itu sangat aktif sekali dan membelikan banyak masukan Nah, dari sini saya melihat bahwa ada perbedaan approach ya Kan meeting kali ini yang kaptennya adalah Pak RDS ini Pak RDS ini jadi kapten pada waktu RuckerNAS itu juga menyebabarkan beberapa program-program juga business plan dan lain-lain Nah, banyak sekali perbaikan yang diusulkan ya Demikian juga dari manajemen banyak sekali pengarahan-pengarahan untuk membaiki kinerja-kinerja kita selama ini terutama di cabang-cabang Terutama di cabang Jakarta Karena kita yang sebelumnya itu servis kita tidak bisa istilahnya tidak dimaksimalkan Kita akhirnya membuat satu keberatan baru, different approach ya Kalau dulu kan hanya top to bottom aja Ya, sekarang approach-nya adalah bottom to top Ya, itu yang diarahkan oleh Pak RDS pada waktu itu Jadi memang pada waktu ketemu dengan Pak RDS ini Saya banyak cerita mengenai kekurangan-kekurangan kita terutama yang di Jakarta Saya paham bahwa Jakarta itu adalah window of Indonesia Ya, disitulah orang menjadi lihat satu patoan Padahal kita hanya kurangnya di Jakarta saja Di seluruh daerah boleh dibilang kita servis kita sudah excellent Di Surabaya sendiri itu boleh dibilang untuk penanganan servisnya hampir sesuai dengan target saya Yaitu 3 jam respon time Lalu downtime-nya juga sangat rendah Boleh dibilang satu hari di Surabaya menangani wilayah besar itu dan lain-lain daerah Itu boleh dibilang kita kosong lah setiap hari Ya, pengilma dan teknisi kita Stand by di kantor ini banyak sekali Ya, jadi dalam hal ini itu yang sudah bisa Dan kita harapkan di Jakarta itu juga bisa melakukan hal seperti ini Makanya, begitu saya cerita pada RDS bahwa saya mempunyai kesulitan ini Yang dimana yang lalu, GM yang lalu tidak bisa menyelesaikan dengan baik Ya, saya akhirnya Tanya RDS ini saya punya problem di sini Oh tidak apa-apa pak, nanti saya beresin Dan kelihatannya responnya juga bagus Saya lihat dalam beberapa waktu seminggu ini ya RDS join Saya punya servis Jakarta juga sudah jauh sekali Bisa mengikuti kemauan kita gitu loh Nah, disinilah Saya bilang bahwa kemampuan seorang RDS itu sangat luar biasa Dia start dari bottom to the top Ya, jadi dia tidak top to bottom Ya, kalau yang lama top to bottom Jadi terlalu dominan Terlalu apa ya Mengintimidasi Sehingga tidak bisa berkembang Kalau sekarang dengan sistem yang diterapkan oleh Pak RDS Itu semua bisa berkembang Dan nyatanya buktinya dari alternas itu pun juga hal yang sama terjadi Kalau dulu adalah top to bottom Ya, sehingga yang di bawah ini tidak bisa berkembang Cara berpikirnya Nah, sekarang sama approachnya juga dari bottom to the top Sehingga Pak RDS ini secara tidak langsung itu bisa diterima Oleh semua tim Sehingga keluarlah slogan-slogan Bahwa ini, slogan ini keluar bukan karena didroktrin atau apa ya Ini adalah dari bawah yang menyeletuk gitu The profit maker theme Nah, jadi itu merubah suatu paradigma Ya, kepada perusahaan kami bahwa Oke di bawah RDS sudah menerapkan suatu yang membuat perusahaan profitnya lebih besar lagi Dan itu sangat saya appreciate Juga kepada semua BM dan sales manager yang terlibat Saya appreciate sekali Karena idenya itu keluar secara Apa ya, sudah Ya, spontan Tidak ada penekanan, tidak ada apa ya Tidak ada paksaan dan lain-lain Jadi, saya lihat bahwa perkembangannya cukup-cukup bagus Ya, saya happy sekali lah Ya, semua tim yang di apa, di sini Ya, yang di bawah manajemennya Gadi Muni DGI itu Happy banget ya Jadi, kita sampai bercanda apa segala macam ya Ya, saya bilang kita tidak perlu lihat ke belakang Yang penting kita lurus saja ke depan Ya, sesuai aranya Pak RDS Bahwa kita tidak usah membahas yang lalu-lalu Kita lihat fokus ke depan Ya, karena itu ya Kan waktu tidak bisa mundur nih Pak Ya, benar Yang sudah terjadi sudah terjadi Ya, sekarang adalah sesuatu yang harus kita lihat ke depan Ya, prinsipnya dari manajemen itu begitu Formula-formula promosi dan lain-lain itu tetap di tangan manajemen Ya, dengan hadirnya Pak RDS ini Secara otomatis dari manajemen ada gabung satu seseorang yang profesional Yang tahu betul masalah bisnis ini Dan sudah membuktikan bahwa selama di mid-year meeting itu Beliau ini sudah bisa beradaptasi dengan tim yang ada Juga beradaptasi dengan manajemen Ya, jadi dari manajemen memberikan arahan apa segala macam Pak RDS ini yang implementasi dari Pak Waka Jadi dalam hal ini bisa jalan langsung secara sinergi Dan saya yakin bahwa tahun 2024 ini sisa 6 bulan Bahwa kita akan melejit lebih jauh lagi Baik, terima kasih Pak Rodi Sundardi Saya seberali kepada Rodi Susanto nih Pak Jadi mendengar cerita tadi Selama Raker ternyata inisiatif dari bawah begitu semangatnya Bahkan muncul tagline baru Ya, jadi profit maker tim Itu spontan, Pak Itu secara spontan Nah, sekarang paling tidak kiat-kiatnya Selama baru dalam waktu singkat nih Ya bisa merangkul teman-teman di Gading Murni dari bawah Seperti gak, Pak? Sebetulnya gak ada kiat-kiat khusus ya Kiat B Jadi saya tuh sebetulnya datang ke Gading Murni itu gelas kosong, Pak Jadi bukannya saya istilahnya mengajari mereka Tapi saya yang belajar dari mereka Kapan teman-teman Saya sampaikan bahwa saya gelas kosong Mohon dibantu di bimbing Jadi saya berharap mereka mau sharing lah sama saya Jadi saya cuma betul-betul menerapkan bahwa saya hanya gelas kosong yang perlu diisi Gelas kosong saya bukan gelas kosong 250 mili Pak yang satu liter Nah, jadi banyak sekali saya butuh pasukan-pasukan Dan teman-teman dari BIM, BIM, dan RSM Jadi butuh gelas kosong lah Dan itu ternyata meng-encourage mereka Jadi keluar semua, Pak Sangat fantastik, Pak Tidak pernah saya dapat ide-ide seperti begitu, Pak Jadi mengharir begitu saja Ide-ide keluar dengan sangat-sangat baik Nah, kita jadi semangat itu jadi merucut Jadi kita jadi satu semangat Ayo, tahun ini kita gak usah meluk-meluk Sampai dulu target apa yang disampaikan kepada Nah, kembali ke Pak Rudy Sundari, Pak Jadi terkait dengan tadi sambutan teman-teman di Gading Murni sangat luar biasa Nah, untuk SPE tahun ini Kira-kira apakah ada hal baru, ekspektasi baru yang bisa disampaikan? Ya, tetap Pak ya Kita akan all out di SPE kali ini ya Kita juga keluar dengan livery baru ya Yaitu dekorasi kita juga berubah Nanti boleh disaksikan di SPE Itu menjadi penyemangat baru Bahwa kita adalah tim yang Tim perubahan lah ya Nah, jadi dengan bentuknya tim semangat baru Livery yang baru, dekor yang baru Nah, kita harapkan Apa yang sudah Tercapai Yang lalu Kejepannya Lebih baiklah Ya, dengan semangat yang baru Sebetulnya apa ya Timnya Gading Murni orang yang luar biasa semua Ini saya akui, luar biasa Semua itu kalau dulu saya tidak bisa melihat begitu jelas ya Karena tidak Terexpus Dengan Apa ya Secara Spontanitas ya Ternyata balet dalam rakernas itu Saya melihat bahwa Potensi-potensi Potensi staffnya DKI Gading Murni DKI ini Luar biasa sekali Jadi Mereka memberikan kontribusi yang sangat luar biasa Yang saya sendiri juga Wah ide-idenya brilliant-brillian semua Berarti Tidak salah nih pak Timnya Gading Murni Kenapa bisa menjadi kuat dan besar Karena didukung oleh orang Staff-staff yang luar biasa Ya itu saya appreciate sekali itu Ya Jadi Dari situ Kita bisa Melihat potensi seseorang Ya Yang dulu Tidak menonjol Tau-tau Eh Ternyata bisa Wah Melakukan sesuatu yang lebih menonjol lagi Ya Itu pun Dari situ kita lihat ya Kita punya BM baru Ya Yang katanya Dari Apa Isu yang 6 bulan yang lalu Tidak kompeten lah Apa segala macam Ternyata BM saya kompeten semua Biapun yang baru Malah luar biasa Ya Karena Apa ya Kesempatan kita berikan Dan Mau Mau Ini Mau maju Ya Jadi mereka juga belajar Mereka juga Mengeluarkan ide-idenya Dan sangat berlian Luar biasa Saya bilang Makanya saya yakin bahwa Sampai akhir tahun 2024 Gading Murni DGU Pasti akan berhasil dengan sangat baik Amin Ya Semangat nih teman-teman Gading Murni Ya Nah Untuk SP 2024 ini Pak Ada program khusus Promo Atau bahkan ada produk baru yang nanti akan ditampilkan Sebetulnya produk baru itu Kan sudah ada di GPPE yang lalu Ya Itu sudah banyak Kita keluarkan Cuma Di GPPE yang lalu itu Hanya beberapa mesin aja Sempat untuk cover Karena Masuknya mesin itu Last minute Pak Sehingga Posisinya mesin Dan lain-lain itu Terlalu ke dalam Hidden Tidak keliatan Ya Tapi kali ini Dengan produk yang baru itu Kita tonjolkan di depan Jadi Biarpun waktu di GPPE itu Agak ke dalam Tetapi Kita bisa Membukukan penjualan Ya Seperti Hybrid yang Fluorescent Saya sudah install Nah Kali ini kita install lagi Hybrid Fluorescent Ya Karena perkencaan demandnya itu Ada Ya Dan itu juga semua Yang baru-baru Kita yang lalu Tersembunyi di dalam Karena tempat yang di depan itu Sudah tertutup mesin-mesin yang sudah kita setting Sekarang Muncul ke depan Jadi Ya kita harapkan dengan adanya mesin-mesin itu Pengunjung di SPPE itu bisa mendapatkan satu informasi program yang sangat baik Oke Nah saya dengar ke depan bukan hanya terkait dengan mesin saja Jadi Garimundi pun akan menampilkan ada apa namanya media Ya Yang akan bisa akan difokuskan ke depan Oh betul pak Ya jadi begini Oh Kita lihat potensi media itu kan sangat besar Hmm Yang asalnya itu Media ini Kebetulan kita ini sebetulnya Sudah ada satu anak perusahaan Yang mengimpor media itu Ya cuma Dalam perjalanannya itu kurang di touch Ya Dan sekarang Kita sudah Mendapatkan Informasi mengenai produk yang diimpor Dari situlah makanya kita Oh ini barang ini kan mainan kita juga Akhirnya kita putuskan Kita mulai masuk Di barang-barang yang kita impor sendiri Melalui anak perusahaan kita Dan responnya cukup bagus Saya tadi sudah menambah order Media yang cukup banyak Yang dimana saya juga didukung oleh cabang-cabang Jadi cabang-cabang bilang Pak sudah pak Bapak kirim aja Media tersebut ke cabang Kita langsung jual pak Jadi ya itu semangat ya Semangat baru biasa Semangat baru ya Jadi begitu di rakernas itu Kita bahan Mereka langsung terbuka Dan Mereka langsung punya inisiatif Pak kita dibagi aja pak Kita jual Ya nanti feedbacknya bagaimana Kita berikan kepada manajemen Feedbacknya gimana Ukurannya dan lain-lainnya Kita langsung Lakukan semuanya Dan Itu salah satu lah Saya bilang Semangat ya Kalau dulu Kita mau Jualan media Apa segala macam Itu Harusnya gak ada semangat gitu Lebih ya Capek-capek pak jual media Tapi Setelah kita Presentation kan Mana media kita Dan lain-lain Ya dari manajemen Dari Pak RDS juga Apa Memberikan informasi Masalah media Dan Akhirnya Terbentuklah Oke pak Kita ambil semua Ya Kita ambil semua deh Media yang ada di Yang di Anak perusahaan kita Kita ambil Itu kita ambil lah Akhirnya Kita distribusikan ke Semua cabang Cabang akan ada Orang khusus Yang jual bahan Yang gelitik Oke Kalau dengan Pak Ruri Sunardini Setruserang Saya sangat tergelitik pak Untuk bisa menanyakan Yang sedikit Sedikit Kritis Boleh? Wah silahkan pak Tidak ada secret pak Tidak ada secret Asalkan bicara sebentar Oke baik Oke Pak RDS nanti sebentar ya pak Siap siap Saya tergelitik Bicara mengenai develop Boleh? Oh boleh lah Boleh Nah Nah Jadi sekarang sudah Semua orang sudah tahu lah ya Gadi Murni menjalankan produk develop Apa yang menjadi pembeda Dari yang dulu Dengan yang sekarang Atau bahkan kedepannya pak Oke ini gini pak ya Kita tahu bahwa Bisnes A3 ya Kita ngomong bisnes A3 ya Atau dokumen ya Itu Sebetulnya Sebetulnya Sama pak Services business Ya Jadi Sebetulnya Siapapun punya mesin yang Sama Ya Develop Sama Apa Dua brand lainnya Sama Pabriknya sama Semuanya sama Ya Nah Kita ini hanya Adu nya pak Adu service Dan servicesnya Iya Servicenya Karena gini ya Bisnes A3 itu Bisnes yang sangat tajam dan Sangat dinamis Contoh nih Kalau di A3 Satu hari mungkin bisa jalan 3000-4000 lembar Ya Tapi kalau di outdoor kan paling-paling jalan 3000-500 lembar itu sudah Sudah Banyak kerjaan Ya Kalau A3 ini Tanovernya cepat Jadi bisnes A3 ini bisnesnya sangat menguntungkan Ya Untuk printer-printer Ya Jadi Mengenai hal ini Kenapa Servicenya sangat penting Kalau mesin itu tidak jalan Ya Mesin tidak jalan saja Satu hari Potensi kehilangan penghasilan Di printing tersebut itu besar Ya Maka itu Kita harus siap Ini sih Ya Spare pot juga gitu Penyediaan spare pot Kalau sampai terlambat Itu pun Akan membuat Pemakai mesin itu tidak mendapatkan uang Ya Jadi dalam hal ini Makanya kenapa Servicenya sangat penting Untuk kita Dan Di Divisi develop itu Kita punya teknisi itu Udah banyak banget Pak Kita punya teknisi untuk di seluruh Jawa Timur Bali itu Sangat banyak Ada 30 Pak Ya Saya punya 8 teknisi di Malang Saya punya 8 teknisi untuk Surapaya Saya punya teknisi untuk di Bojonegoro Saya punya teknisi untuk Madiun Saya punya teknisi untuk Jember Saya punya teknisi untuk Bali Ya Semua itu Ini Bekerja dengan baik Ya Jadi masalah distribusi teknikal Support Toner Spare pot Itu kita siapkan semua Jadi Buat pelanggan itu sudah tidak usah khawatir untuk mengadakan pembelian di mesin-mesin develop ini Karena sudah kita siapkan semuanya Kita juga punya banyak spare pot yang bisa mendukung penjualan Oke Nah itu kan pengalaman 40 tahun menjalankan dokumen printing lah ya Tentu infrastrukturnya yang tidak meragukan lagi lah Ya Nah Paling tidak sekarang kan develop Kita selama ini tidak terlalu mendengar Ya tidak terlalu mendengar namanya Eksistensi di market pun ya tidak terlalu kelihatan Bahkan wilayah Jawa Timur pun juga akan denger-dengar develop pun selama ini juga tertekan sama Kading Murni nih Hahaha Ya Nah Apa yang jadi dibuat berbeda supaya develop ini juga akhirnya bergairah Pak Tadi kan memang oke lah services lah tidak direkukan lagi Jadi begini Pak ya Memang dalam persaingan bisnis itu Pasti ada yang akan terpegang Itu tergantung agresivitas kita dan Istilahnya kan bisnis ini ada bisnis kepercayaan ya Pak ya Kalau orang tidak percaya juga tidak akan beli mesin itu Karena bisnis itu kepercayaan Makanya pada saat saya pegang brand yang lama itu Orang percaya Karena yang menjalankan adalah orang yang capable Nah sekarang begitu saya pindah Saya mau menjual develop pun kepercayaan orang itu juga pindah ke saya Ya karena saya adalah orang yang mengerti dalam masalah ini Saya 40 tahun menangani mesin-mesin ini Ya dan sudah teruji lah Ya dan saya tahu kemauan customer itu apa Ya dan lain-lain lah Jadi saya juga tidak pernah menggiatkan langganan Juga tidak pernah merugikan langganan saya Sehingga langganan saya itu percaya Oh satu persen Ya malah ada yang bilang bahwa Saya beli mesin sama Pak Rudy saya lebih tenang Saya beli mesin lagi sama Pak Rudy Ya jadi masalah itu saja masalah teras Nah Garing Murni berarti memegang pemasaran untuk area Jawa Timur dan Bali atau Sebetulnya kita itu dapat wilayah besar Pak Ya Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Palembang Ya kita dapat itu sudah Kita bisa start Ya kita juga dikasih wilayah lain Yang tidak ter cover oleh Jabang Asapa Ya jadi kita bebas Pak Saya mau jual ke Manado jual bisa Oh diperbolehkan Boleh Ke Papua boleh Ke Ambon boleh Ke NTT boleh Ke Kupang apa segala boleh Ke Balai Papan, Banjarmasin Anywhere boleh Ya jadi Tapi kan saya tidak bisa langsung Ambil semua kan itu menyangkut infrastruktur Ya infrastruktur itu apa Makanya saya bilang selamanya saya akan start kalau infrastruktur saya itu sudah punya Contoh nih kesediaan teknisi di daerah tersebut Ya terus kesediaan personal yang bisa menangani mesin-mesin ini Kan perlu training nih Bang Ya lalu kesiapan supply Nah spare part dan lain-lain Itu harus diadakan dulu Ya jadi makanya saya pernah bilang bahwa saya barusan rosyuk Lombok Ya di Lombok itu ada permintaan Pak saya beli dimana servisnya Bapak tidak usah kuatir Saya pasang satu mesin disini Saya taruh dan isi saya satu disini Berikut semua teknikalnya dan supplynya semua ada di Lombok Jadi tidak perlu lagi Dan merepot Jadi itu lah Dan ya ada beberapa yang sudah dalam perbicaraan yang sudah hampir mateng Ya jadi ya itulah Saya harus bisa meyakinkan orang-orang itu bahwa Kita ini bisnis services bukan bisnis asal jual mesin gitu lah Makanya saya Saya kalau mau masuk satu daerah itu saya persiapkan semuanya Saya invest orang lebih dulu Saya sedang lebih dulu Ya baru jalan Istilahnya kalau kita punya mobil cepat nih ya Ferrari nih Kalau jalannya berlubang-lubang kan tidak bisa ngebut tuh mobil Ya sama-sama angkot gitu kan Tapi kalau saya bikin strukturnya mulus Just Ya kan saya punya mobil Ferrari Saya geber sampai 300 km per jam aja jadi lari tuh mobil Ya kan Nah itu prinsip saya Pak Siap untuk produksi, siap untuk kerjaan ya Ya jadi kita investasi dulu baru kita genjol Sama Pak di Gading Murni kalau di DKI sendiri Saya siapkan infrastrukturnya dulu Orang-orangnya siap saya genjol penjualannya Oke Baik Oh gong pasti bawa Pak Cuma gini Pak Hehehe Ini kita ngomong gong nih Ini ada cerita ini Pak Hehehe Saya sama I.O nya diberitahu Hehehe Pak Ada yang keberatan Pak Kalau gongnya GM itu bunyi Hehehe Ya Jadi Saya nggak boleh bawa gong Hehehe Ya saya bilang sama I.O nya Hehehe Kalau saya nggak bisa bawa gong Berarti kamu menghalangi gading murni untuk berkembang Hehehe Gong itu adalah penyemangat kita di pameran Akhirnya Dari I.O nya Ya sudah Pak jangan keras-keras Hehehe Ya kan Ya sudah kita ikuti Jadi gongnya nanti kita nggak keras Kan Katanya mengganggu Saya tanya Pak Aron tanya Ada yang terganggu? Ada Pak yang terganggu Saya bilang kalau yang terganggu itu orang nggak pede punya Hehehe Ya kan salah itu Ya harusnya Kalau di APD nggak ada yang terganggu lah Ya Masalah kita jual banyak Sudah tipikal gading murni jualnya banyak Ya Jadi dalam hal ini saya rasa Ya oke lah Kita Kita juga Ngikuti himbawan dari I.O Ya Kita bawa gong Tapi gong kita juga tidak Tidak seperti keras-keras gitu Ya cukup aja Sekitar di lokalan gitu aja Ya segala Ya Jadi nanti kita Ya kita coba jalan apa-apa Sebetulnya Buat saya si gong itu Tidak ada pengaruh apa-apa sih Eh ke peserta lain nggak ada pengaruh sih Apa yang pengaruhnya Ya Tapi kalau urusan mereka Masalah mental mereka jatuh Ya itu saya nggak tahu ya Hehehe Itu nggak pernah Tidak pernah saya perhitungkan itu Kalau mental mereka jatuh Hehehe Nah itu Itu nggak bisa tahu Tujuan itu memicu semangat lah Ya GOM itu sebetulnya memicu semangat Tim Tim saya Kan GOM itu pertama kali di SPI yang lalu itu Tujuhnya kan untuk GOM itu supaya tahu Saya punya SPI selalu besar Pak Saya punya marketing itu banyak Ya Dan itu kalau ada GOM Oh teman saya jual Ya kan Kan dia Aku harus jual Ya kan Ya Bukan lupa kan Yang diartikan sebagai intimidasi Itu apa ya Ya bukan lah Itu hanya untuk internal kita aja Ya Dan satu lagi Pembeli itu seneng Pak Pukul GOM itu Pak Serius Serius ini Ya kan Setelah transaksi mereka tanya Pak saya Pukul GOM ya Pak Ya ya saya bikin Pukul GOM Ya sudah mereka Pukul GOM Ya kadang-kadang GOMnya mereka Pukulnya keras TANG Gitu ya Ya oke lah Itu memang Tipikal dari pembeli ya Ya Mereka suka Kadang-kadang Pak saya nanti Beli di SPI aja Saya mau Pukul GOM Hmm Baru tahu saya Pak Ada Pak Gak usah banyak-banyak Nanti Bapak tanya sama marketing saya Jadi kalau ada yang mukul kenceng Bukan salah kan yang murni Ya bukan Yang mukulnya itu siapa Yang mukulnya kan Karena gini Pak Karena gini Saya selalu ngomong sama customer saya gini Yang beli Pak Bapak mau Pukul GOM Ya GOM Kalau Bapak pukul GOM sekali di Gading Muni Untuk berikutnya Bapak beli di Gading Muni lagi Bapak pukul GOM lagi Pasti itu terulang kembali Pak Jadi Bapak akan beli mesin di Gading Muni sebanyak-banyaknya Saya bilang Amin ya Pak Oh iya Pak Ya Pak Dan nyatanya memang Pelanggan saya Pukul GOM Nambah-nambah semua Begitu Iya Jadi mereka juga Kalau di pameran tanya Gading Muni Pukul GOM Coba tanya aja semua customer Di Gading Muni Kalau beli apa Pak Pukul GOM Pak Ya usah banyak-banyak Pak Saya punya marketing aja Pak Roni itu Pergi ke Bangkok Lihat pameran di Bangkok tuh Ketemu orang disana Loh orang Bangkok Di Bangkok aja lho Pak Icana Itu kan ada vendor-vendor dari sana Begitu terima Gading Muni kan Loh kartunya Kartu namanya Gading Muni Pak Roni itu Ditanyain GONG Ketanya gitu ya Nah itu kan sudah melupakan satu trademark gitu Iya kan Sudah sampai di internasional pun sudah tahu Kalau GONG itu Gading Muni Luar biasa Pak Ya itulah makanya saya juga Ya secara tidak sadar Kita juga Kita menciptakan satu brand Atau suatu apa ya Istilahnya satu Trendset Trendset ya Trendset ya Trendset ya Ya itu kalau Gading Muni itu ada GONG nya Ya saya bilang sama I.O nya Ini Trendset saya Kamu hilangin gimana jalannya Gak bisa lah Tapi kalau ada yang mau beli GONG nya gimana Pak Banyak Pak Saya beliin Harus ditulisin Gading Murni Pak Hahaha Oke saya Kita nanti tunggu siapa pemukul GONG pertama Mudah-mudahan bisa kita interview nanti Pak Boleh Pak Boleh ya Sekarang saya ke Pak RDS dulu Pak Kesian Bapak ini Pak dari tadi Pak Hahaha Nah Sabar menunggu Iya nih teman-teman mendorong dengan istilah profit maker team Pak Di balik kata itu Pak PR nya berat itu Pak Bagaimana tanggapan Pak Rudy? Sangat sayangnya Sangat itu dari inisiatif dari mereka Pak Seperti itu Iya Pak Jadi seperti yang saya bilang Saya Hanya Berbagi dengan mereka Saya Belajar dari mereka Tolong bantu saya Nah ide itu kan keluar Mereka semakin mengkucut Semakin bersemangat Hingga timbulah ide itu Jadi itu dari bawah Karena mereka sendiri yang Akan membuktikan Pak Jadi saya hanya di belakang saja Membantu bersama-sama mereka Maju bareng-bareng Kalo ada tembok Ayo kita maju bareng Ngelak dulu Kalo ga bisa Tumruk Ya udah gitu Resipnya gitu aja Pak Kita selalu Think Apa Be humble aja Pak Be humble Tapi kalo ada tembok Kalo ga bisa kita elakkan Tumruk Tabrak aja Tabrak Itu tim yang minta loh Pak Kita mengelak aja Enggak Pak Kita tabrak aja Pak Ya udah kita tabrak Luar biasa Luar biasa Dengan kemunculan Pak RDS nih Belakangan ini Terus orang aja kan Membuat situasi Ada panas Ada dingin Ada yang sangat menyambut Positif Ada juga Dengan istilahnya Ya kurang positif gitu Tapi soundingnya pun Sampai ke ujungnya Jawa Timur Lumajang pun orang-orang Pada denger Pak Seperti itu Tanggapan Pak Rudy Terkait itu Mohon maaf Pak Jadi Terus terang Yang di luar ramai-ramai Itu kita gak mendengar Pak Karena saya Diberikan kepercayaan Oleh Pak Rudy Pak Arwan Membenahi Pak Di dalam Seperti saya bilang Saya selalu be humble Be humble Be humble Betip juga saya bilang Di luar itu ternyata Ramai sekali Pak Ramai sekali Gaduh Pak Gaduh Menimbulkan kegaduhan Jadi Pak Nah jadi Saya sendiri tidak Merasakan itu Itu sebagai apa ya Jadi Jadi Ya tetap saja saya Maju saja Santai-santai Buat saya itu Saya gak ada Efeknya Kalau misalkan Sambutan positif Saya sangat berterima kasih Pada teman-teman Yang negatif pun Saya Sampaikan terima kasih Ayo kita ngopi bareng-bareng Sudah sederhana saja Pak Nah itu dia Kita ajak ngopi saja Kita ajak ngopi saja Pak Nah itu saja Pak Ya Nah luar biasa Pak Jadi Hampir 3 tahun di tempat yang sangat tenang Pak Ya Pak Begitu turun genung Gaduh Pak Gitu Apa tidak ada Shock kultur Gitu Mungkin Waktu kita ketemu Pak Rudy sempat Menyampaikan ke saya Karena waktu itu baru seminggu ya Pak Ya Pak Rudy menyampaikan Seolah saya jaim Bapak kan ngomong saya gitu Jaim Ngomong pelit Gitu Seminggu kemudian tiba-tiba Saya Seperti berapi-api Gitu Jadi lemek selalu tiba-tiba Gitu Itu Sudah ada pelajaran Bagaimana kita Beradaptasi dengan lingkungan Si Pak Beradaptasi dengan lingkungan Saya juga berterima kasih Di Gading Murni ini Teman-teman bisa terima saya semua Yang orang Mulainya dari Eh tapi bukan Tapi kira kompensin Nah Jangan 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 Mulai dari satu Karena tanggal satu juli Saya bergantung Nah jadi Sebenarnya ada di dukungan teman-teman Lagi sih Pak Sebetulnya itu saja dari Kepercayaan yang positif Masih ada Pak Jadi dari teman-teman di market Pun juga sangat menyambut Terima kasih sekali Dari teman-teman semua Sobatnya Jadi ada warna yang memang berbeda Ya kan Euphoria positive pun juga sangat terasa Di internal Gading Murni Ya Nah itu yang nanti kita semua tunggu Ya Jadi Buat teman-teman nanti Yang bisa hadir di SPE Jangan lupa Mampir Nopi Pak Nopi 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 Jadi kita semua diundang Siapa tau dari teman-temannya ada yang memukul kong yang pertama Banyak Pak udah ngantri Oh udah udah ngantri Hahahaha Kalau saya ngambil nomor udah gak dapat nomor Hahahaha 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 Oke Kita tunggu Ehm Kejutannya Yang lebih lanjut Di Surabaya Printing Expo 2024 Siap Demikian Sobat G Sobat Print Media Dan Verticalizer